Hobinya bermain futsal, inilah Iyad Nur Hidayat. Diyad Nur Hidayat, selamat datang di Taktikum, kembali Anda juara. Dan kemarin Anda sudah berhasil melewati babak taktik game, kini kita antarkan Diyad masuk ke babak bonus Taktikum. Silakan. Diyad, Anda ditugaskan untuk mencapai poin minimum 2.000, dan Anda harus membuka 5 angka. Anda sudah siap? Siap. Jangan sampai terkena bom, Anda harus mengumpulkan 2.000, dan Anda bisa membuka 5 angka. Kalau terbuka tak dan tik saja, permainan ini akan berhenti, kita akan masuk ke babak super bonus. Anda sudah siap? Siap. Bagaimana kalau Anda sebutkan acak? Acak. Segera mengacak. Stop untuk menghentikannya. Stop. Ambil waktu beberapa detik untuk memilih angka-angka. Sudah? Oke. Letakkan angka itu di kepala Anda. Sekarang kita menuju kepada angka pertama pilihan Anda. Oke, saya coba nomor 4. Ada angka berapa di balik angka 4? 400. 2.000. 2.000. Dikurangin 400. 1.600. Itu yang Anda harus cari. Angka kedua yang Anda pilih. Oke. Sebelum angka 4 itu 3 ya? Ada apakah di balik angka 3 untuk dia? 1.000. 2.000 dikurangin 1.400. 600 lagi. 600 lagi. Dan ini adalah angka ketiga. Panjut kayaknya kurang 1 lagi. 2. Anda terus minus 1, minus 1. Kita lihat. Ada apa di balik angka 2? 300. Sudah 1.700. Jadi cari di pilihan keempat Anda ini. 300 lagi. 300 ya. Tanggung nih masih 1. Minus 1 lagi. Angka 1. Ada apa di balik angka 1? Sayang sekali. Saya nggak ngerti strategi apa yang digunakan tadi N minus 1. Saya sudah ingatkan di depan. Hati-hati. Hati-hati ada tak, tik. Ada bong. Tapi juga Anda bisa meraih tak dan tik. Sebetulnya tadi kalau bisa dapat tak dan tik. Berhenti sudah permainan ini. Dan kita bisa melangkah ke babak super bonus. Kita lihat dulu. Ada di mana? Tak dan tik. Itu 200. Angka 5. Tik ada di 6. 7 ada 700. Di 8. Jadi tadi kalau pilih 6 dan 8. Bisa. Urut Anda pilih ya. Anda sudah siap untuk menemui penantang baru? Harusnya kita sudah siap. Saya akan mengantarkan Anda untuk masuk ke babak taktik game. Dan siapakah lawan Anda di babak taktik game? Kita akan segera sambut. Inilah penantang barunya. Wanita cantik yang sedang mengambil pendidikan pasca sarjana ini memiliki hobi jalan-jalan. Tempat yang paling sering dituju adalah mall. Inilah Fatin. Kita berikan semangat untuk Fatin. Apa kabar Fatin? Baik ya. Sehat? Seberapa? Kita akan segera masuk. Inilah diet bersama dengan Fatin. Kita berikan semangat dulu. Fatin sudah siap ya Fatin. Ada kategori-kategori yang favorit buat Fatin selama menyaksikan taktik boom? Kayaknya sih belum ya. Susah-susah nih. Mudah-mudahan kali ini adalah taktik boom milik Anda ya. Kalau Anda bisa membentuk satu garis lurus baik itu secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Anda keluar sebagai juara taktik game, mengalahkan diet, dan 1 juta rupiah untuk Anda. Sudah siap? Kita berikan semangat untuk Fatin. Silahkan di ajak komputer. Baik. Stop. Politik. Politik. Kesuksesan tentara Inggris merebut pulau Falkland dari invasi Argentina telah membuat popularitas Perdana Menteri ini meningkat. Di tahun 1983, wanita ini berhasil meraih kembali jabatannya untuk yang kedua kalinya. Bersama dengan Ronald Reagan, mereka berdua membangun sikap politik yang keras dan kuat. Saat menghadapi tekanan Blok Timur dalam konflik Perang Dingin dengan Uni Soviet. Karena kekerasan sikap dan pandangan politiknya itulah, dia lalu dijuluki si wanita besi. Siapakah Perdana Menteri tersebut? 5, 4, 3, 2, sayang sekali bukan itu yang kami minta. Dia dijuluki si wanita besi. Siapakah Perdana Menteri itu? Diet. Tiga, 2, Margaret Thatcher itu yang kami minta. Margaret Thatcher pada saat kepemimpinan Ronald Reagan memang bekerja sama. Kita sekarang pindah ke juara kita. Lihat silahkan, tapi sebelumnya saya akan acak dulu. Stop. Silahkan. Oke, silahkan. Pilih olahraga. Anak ketiga dari delapan bersaudara ini sejak kecil menyukai olahraga atletik, renang, volley, sepak bola, dan badminton. Telah serius berlatih bulu tangkis sejak usia 11 tahun. Namanya mulai dikenal dunia pada saat ia meraih gelar All England pertamanya. Dengan mengalahkan jagoan Malaysia, Tan Aik Huang. Saat maestro bulu tangkis ini baru berusia 18 tahun. Kemudian ia berhasil meraih delapan gelar All England. Siapakah pebulu tangkis terkenal yang dimaksud? Saya coba Rudy Hartono. Terlahir dengan nama Nio Habliang. Yang kami maksud adalah Rudy Hartono Kurniawa. Atau Rudy Hartono. Selamat untuk Bia. Dan kita kembali ke Fatin dan saya harus mengacak komputer taktik, Bum. Silahkan diajak. Stop. Musik. Memang itu satu-satunya cara ya. Di awal kemunculannya, band ini sempat mendapat cibiran karena dituding meniru band asal Inggris, Coldplay. Seiring dengan perkembangan karyanya, band yang beranggotakan Randi, Andro, Adri, Rama, Ariel, dan juga Giring ini membuktikan kepiawayannya dalam bermusik. Apakah nama band yang dimaksud? Peter Pan. Ah, bukan itu yang dimaksud. Tampaknya di sebelah sana sudah siap untuk mengambil. Baik, langsung saja saya lempar kepada dia. Saya coba Niji kali ya. Niji. Niji. Kelompok musik yang beranggotakan Randi, Andro, Adri, Rama, Ariel. Mungkin ini yang membuat Anda terkecoh. Dan juga Giring. Yang dimaksud adalah Niji. Dia telah terbentuk satu garis lurus secara diagonal. Ini artinya dia, juara kita tidak bisa dikalahkan oleh Fatin. Saya minta Fatin untuk bisa bergabung di sini. Kita berikan semangat dulu untuk Fatin. Fatin, terima kasih sudah bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Dan salam kami untuk keluarga. Yang jelas, jangan lupa terus untuk nonton Taktik Boom. Dan untuk Diat selamat. Kita akan melihat apakah hadiah yang nanti akan dikumpulkan. Apakah Diat akan mendapatkan boom lagi. Atau justru kali ini selamat. Tetaplah bersama dengan kami. Quiz kesayangan kita akan segera kembali. Taktik Boom! Dan di sebelah kiri saya adalah Diat. Pemenang Taktik Boom kali ini. Sudah mengumpulkan berapa kemarin hadiah? Kurang lebih 2 juta ya. 2 juta. Terus di Taktik Boom sebelumnya Anda sudah hampir dapat tapi kena boom. Kena boom itu. Baik, kita antarkan saja Diat langsung masuk ke babak bonus Taktik Boom. Diat seperti biasa, ada 5 angka yang harus Anda pilih. Maksimal 5 angka yang Anda harus pilih. Ada tak dan tik. Kalau tak dan tik Anda bisa pilih, selesai sudah. Permainan ini kita akan antar Anda ke babak Super Bonus. Namun kalau Anda kena boom, semua hadiah ataupun semua poin yang Anda kumpulkan, praktis hangus. Anda diminta untuk mengumpulkan minimal 2 ribu. Atau setara dengan 2 juta rupiah. Anda siap membawa pulang 2 juta rupiah? Harus ya. Kita berikan semangat untuk Diat. Silahkan Anda sampaikan atau sebutkan acak. Sampaikan terbantu. Komputer tolong diacak dong. Pakai dong. Dong. Kalau sudah mulainya pakai dong, stopnya harus pakai dong. Ayo, coba lengkap lagi. Stop dong. 8. Sekarang N dikali 2. N kali 2. Satu ketemu boom. Mudah-mudahan nggak sekarang. Nah, ada aja kalau sama dosen ini pakai rumus semua. Harus. Ada apakah dibalik angka 8? Saya itu udah. Tak. Saya udah ngomong. Ya, kita lihat dulu. Sebetulnya tak dan tik ada di mana. Tak dan tik. Itu 1, 200. 300. 1000 ya. 4. Tak otik ada di 5. Tak ada di 7. 5 dan 7. Baru sekali lebak. Udah langsung boom. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kan masih tetap bersama-sama dengan kita, ya kan? Ya, mudah-mudahan. Ya, nggak apa-apa. Kita berikan semangat dulu. Tenang aja. Ini lawan yang akan dihadirkan. Kita akan memberikan lawan untuk Anda. Kita masuk kembali lagi ke babak taktik game. Anda sudah siap? Lupakan saja babak bonus. Kita masuk kembali ke babak taktik game. Yang jelas, ini adalah penantang dari Diat. Sehari-harinya, ia berprofesi sebagai guru. Di waktu luangnya, ia sering melakukan bisata kuliner. Kita sambut Muhammad Iqbal Chaniago. Apa kabar? Tahan. Iqbal Chaniago. Saya panggilnya apa? Iqbal. Iqbal. Saya dengar Iqbal adalah pengajar. Iya, betul. Nah, ini sama. Di sana adalah dosen. Kalau Iqbal adalah guru, ya? Guru bahasa Inggris. Di SMP? SMP 134. Di mana? Di Meruwe. Di Meruwe. Oh, deket dong. Deket dari sini. Deket dong, Jakarta Barat. Iya, betul. Mengajar apa? Saya kebetulan mengajar bahasa Inggris. Kita akan sambut nanti bagaimana Iqbal melawan Diyad di Taktik Boom. Ya, pemirsa. Kami antarkan Anda untuk menyaksikan bagaimana pertarungan antara Diyad melawan Iqbal. Inilah babak taktik game. Kita berikan semangat untuk mereka berdua. Sudah siap, Iqbal? Lihat. Ada sembilan kategori yang akan kami tampilkan untuk Anda. Dan kami akan acak terlebih dahulu. Silahkan diacak. Acak. Komputer Taktik Boom. Stop. Iqbal. Untuk yang pertama kali, saya akan pilih musik. Ia merupakan pemenang pertama Grand Championship Asia Bagus. Wanita kelahiran batu ini juga merambah dunia akting. Kini tergabung dalam grup vokal Diva bersama Titi DJ dan Ruth Sahanaya. Siapakah dia? Chris Dayanti. Chris Dayanti atau KD? Dan sering memperhatikan kelihatannya industri musik Indonesia. Baik. Lihat, Anda akan memilih. Namun sebelumnya, saya acak dulu. Silahkan diacak. Komputer Taktik Boom. Stop. Lihat, olahraga. Anda pilih olahraga. Olahragawan ini dikenal dengan julukan Fly Like a Butterfly. Sting Like a Bee. Terlahir dengan nama Cassius Marcellus Clay. Petinju ini pernah dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena menolak ikut wajib militer pada masa Perang Vietnam. Mengalahkan petinju legendaris di masa jayanya seperti George Foreman dan Joe Frazier. Siapakah petinju kulit hitam yang dimaksud yang akhirnya merubah namanya? Muhammad Ali. Cassius Marcellus Clay merubah namanya menjadi Muhammad Ali. Terima kasih.